Amin. Perkenalkan, nama saya Effendi Eswira Turuna. Saya dosen teknik elektro, dan saat ini saya di Beli Amanah untuk mengisi mata kuliah fisika teknik untuk jurusan sipil, elektro, dan mesin untuk kelas karayawan atau kelas hari Sabtu. Ini hari ini, Alhamdulillah, ini pertama harusnya selain jadwal minggu kemarin, tapi karena ada suatu hal sehingga diundur. Jadi, akan ada 10 kali pertemuan, pertemuan terakhir atau pertemuan ke-10 itu ujian. Nah, ujiannya ini offline, ujiannya ini offline. Jadi, yang benar-benar tidak bisa datang ke kampus atau kanan jadwal atau ini, itu bisa online untuk di waktu yang berbeda nanti. Jadi, selama 10 kali pertemuan, itu mungkin ada pertemuan keberapa, akan ada pertemuan offline. Nanti kesepakatanin saja kelas saja, inginnya tanggal berapa. Nah, baik itu. Tadi, otomatanya memang belum saya share ya, PPT-nya. PPT-nya akan saya share kalau kelas ini sudah selesai. Nah, setelah ini ada kelas fisik, kimia ya, kalau nggak salah ya. Gabungan ya. Iya, halo? Kita lihat semua ini. Iya, Pak. Iya. Jam berapa? Setengah satu ya? On time, Bu Ina ya. Bu Ina namanya. Bentar, saya buka dulu untuk yang materi hari ini. Oke. Jadi, ini... Langsung saja ya, karena harusnya mulainya setengah 11, ini saya jam 11, karena sebelumnya ada diklat, online, jadi saya undur setengah jam. Baik, saya kira fisika ini sudah belajar ya, sebelumnya di SMK, mungkin lupa, atau sudah terlalu hafal sehingga keluar semua, gitu ya. Nah, ini untuk pertama kali ini kita belajar tentang besaran dan satuan ya. Dan besaran gerak. Jadi, masih banyak lagi ya, besaran dua dimensi dan seterusnya. Pertama kali ini kita bahas ini. Yaitu ini besaran dan satuan, besaran gerak dan GLB. Nah, ini sampai saat ini bahkan ada yang enggak tahu ya, besaran itu apa, satuan itu apa, gitu ya. Satuan panjang apa? Bingung ada itu ya. Pasaran panjang apa ya, meter, bisa kilometer, nah itu suatu satuan ya. Besaran itu ya nilainya, besaran apa, besaran volume ya. Besaran gerak ini seperti besaran jarak, panjang, lebar, dan seterusnya. Posisi. Oke, mau menghilangkan. Nah, baik. Nah, besaran fisika. Ini kita review ulang. Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala. Gejala suatu alam yang dapat diukur. Jadi, apa sih besaran fisika itu? Pokoknya besaran dia itu bisa diukur ya. Contohnya apa? Panjang, bisa diukur ya. Dengan penggaris, yang paling sederhana. Terus masa, ini berat. Terus yang tiga itu waktu, bisa diukur, berapa lama, counting, jam, suhu, udara. Bisa diukur juga, ada termometer, dan seterusnya. Kekerasan benda, ada ukurannya juga ya. Kecepatan benda, juga ada pengukuran, intensi cahaya, energi, arus, voltase, dan banyak lainnya. Ini besaran fisika. Entah kalau semua ada ujian. Besaran fisika adalah ya, nggak perlu plek ini. Ada sifat benda, atau dia suatu gejala alam yang dapat diukur. Jadi, ada ukurannya. Berat apa? Berat sekilo. Itu kan besaran fisika juga berat. Nah, dari beberapa besaran ini, itu ada beberapa besaran yang diperoleh dari besaran-besaran fisika lainnya. Jadi, maksudnya, kalau panjang ini kan, yaudah, dia emang besaran berdiri sendiri ya. Dia datangnya, yaudah, dari panjang ini sendiri. Nah, yang dimaksud di sini, itu ada yang diperoleh dari besaran-besaran fisika lainnya. Itu contohnya ini. Yaitu kecepatan. Kecepatan itu berasal dari perbandingan antara jarak dan waktu. Makanya ini salah satu besaran yang berasal dari besaran lainnya. Terus, contohnya lagi, energi. Energi juga itu remisnya kan gaya dikali jarak. Begitupun juga sama, gaya juga dari besaran lainnya, yaitu masa kali percepatan. Kalau arus ini, dia besaran pokok, yaudah. Nah, oleh karena ada kis-kis seperti ini, besaran itu dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yaitu besaran pokok, ini saya highlight bulk hitam, ya. Sebagai yang terpenting, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu besaran yang sifatnya dia dasar, ya. Maksudnya dasar itu dia emang berdiri sendiri, tidak bukan dari peranakan, ini bahasa umum, ya. Kalau bahasa sainsnya itu besarnya sifatnya dasar. Nah, besaran pokok ini banyak berdebatan, ya. Dari para ahli fisika, ya. Kalau kita, kita ini kan bukan ahli fisika, ya. Itu kan fisika murni, ya. Nah, makanya ini referensinya saya ambil dari, ya. Ini ada azan, saya jawab dulu, ya. Ya, sambil jawab azan, ini saya menjelaskan juga. Nah, besaran pokok hasil berdebatan antara ahli fisika, ya. Fisika murni sama fisika teknik itu berbeda, ya. Kita ini belajar fisika teknik, ya. Yaitu, ahli fisika teknik itu yang bisa di-applicable, ya. Yang bisa kita terapkan dalam keteknikan, ya. Jadi, nggak akan semuanya. Makanya, yang buku yang saya share tadi, nggak akan kita pelajari semuanya. Yang terhubung, related dengan kita. Keteknikan. Baik itu, isi bil, mesin, ataupun elektro. Nah, dari hasil berdebatan, mereka menyimpulkan para ahli fisikawan, ya. Fisikawan itu terhadap, terhadap tujuh besaran pokok. Jadi, besaran pokok itu sampai saat ini ada tujuh. Hasil, ini ya, diskusi para ilmuwan ahli fisika. Yaitu, yang pertama, panjang. Panjang berdiri sendiri. Mengukur panjang benda. Terus, yang kedua itu masa. Mengukur masa atau kandungan materi benda, ya. Yang ketiga, waktu itu, apa, waktu itu second detik jam. Kuat arus listrik, itu mengukur arus, ya. Suhu, mengukur suhu, berapa panas sesuatu benda, indeks cahaya, dan jublah zat, ya. Ini mengukur jublah partikel, ya. Jublah, ya. Mengukur suatu jublah. Jublah zat. Nah, ini ya, tujuh besaran pokok, ya. Nanti kalau ada ujian tanya, sebutkan besaran pokok, ya. Ada tujuh. Panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jublah zat. Nah, ini satuan SI untuk besaran pokok tadi, ya. Yang ketujuh tadi. Panjang itu satuan standar internasional. Yaitu meter, ya. Masa, itu kilogram. Waktu, itu second, atau detik. Kuat arus listrik, ampere, atau A. Satuannya, singkatannya ini, ya. Terus, suhu, itu Kelvin, ya. K. Bukan Celsius, ya. Kalau SI itu Kelvin. Dari Celsius ke Kelvin ditambah 2, 7, 3. Intensitas cahaya itu kandela, CD. Jumlah zat itu mol. Yaitu mol. Molkul. Nah, ini besaran pokok, ya. Nah, ini, ya. Masa, ya. Makanya kalau mas-mas dan mbaknya, kalau nimbang, gitu, ya. Bukan berat, ya. Kita ngomongnya itu masa. Masanya berapa? Saya masanya 72 kilogram, ya. Bukan berat. Kalau berat itu, besaran turunan. Kenapa? Berat rumusnya adalah masa dikali gravitasi. Salah bahasa persepsi aja, ya. Bahasa yang salah diartikan. Kalau di Indonesia itu. Bahkan berat itu beda dengan masa. Kecuali kalau jawabnya ditanya, berapa beratnya? Ya, saya 72 kali gravitasi, jadi 720 Newton. Habisnya balisnya gitu, ya. Berat berapa? Newton satuannya. Bukan kilogram, ya. Kalau kilogram, satuannya masa. Kalau ditanya, nanya temennya, berapa masamu? Nah, itu yang benar, ya. Bukan cara saintifik, ya. Menurut cara bahasa beda lagi. Bahasa udah masuk ke publik kan udah beda arti, ya. Nah, waktu second, kuat arus, dan seterusnya. Ya, baru jawab badan. Nah, ini awalan-awalan satuan SI, ya. Yaitu ada awalan atau yang sering kita gunakan. Yaitu ini, ya. Mili, satuannya mili, ya. Senti, ya. Sentimeter, milimeter. Nah, ini angkatan kalau ini kan tanpa awalan. Satu, ya. Kita kan jadikan senti. Jadi, ini untuk satuan SI, ya. Jadi, dari satuan SI tadi, kalau panjang kan satuannya meter, ya. Bukan sentimeter, namun satuan SI-nya meter. Jadi, meter. Jadi, ini tambah awalan, sehingga ini satuannya meter. Untuk menuju senti, yaitu dikalikan sepuluh pangkat minus dua. Atau 0,01. Untuk mili, dikalikan sepuluh pangkat min tiga. Mikro, nah ini udah lebih kecil lagi. Itu lambangnya ini, mu. Ya, kali sepuluh pangkat min enam. Nano, lambangnya N. Ini N meter, ya gitu kan. Nm, itu kalikan sepuluh minus sembilan. Kelipatan, minus tiga, ya. Pico, Femto, Ato, ini udah jarang, ya. Nah, terus kilo, ini kan kalikan seribu. Mega, kalikan satu juta. Kelipatan, seribu, ya. Giga, tera. Tera hadis, udah minimal standarnya tera. Eksa, ya. Sepuluh pangkat lima belas. Selain tujuh besaran pokok tadi, itu ada besaran turunan, ya. Besaran turunan, itu merupakan, jadi gambarannya seperti ini, ya. Besaran turunan, itu ibarat tujuran pokok itu masuk bagian dari besaran turunannya. Contohnya apa? Ya, selain tujuh tadi, contohnya volume. Volume, ini kan turunan dari luas, dari panjang, lebar, kali tinggi, ya. Tiga besaran pokok. Debit, itu volume per waktu. Volume, itu tiga besaran pokok, waktu satu besaran pokok, jadi debit ini turunan dari empat besaran pokok, gitu ya. Maksudnya, dia itu terbentuk adanya debit, itu karena ada empat besaran pokok, yaitu panjang, lebar, tinggi, yaitu volume, dan waktu. Luas, ini dua besaran pokok, panjang, kali, lebar. Energi ini gaya dikalikan dengan jarak, gaya itu masa, kali, percepatan. Percepatan itu juga panjang, ya, banyak ini ya. Besaran pokoknya. Percepatan itu ya besaran turunannya. Itu berasal dari kecepatan bagi waktu. Kecepatan masih turunan lagi, ya. Jadi banyak besaran pokok di energi. Usaha, usaha itu dari energi dikalikan usaha, terus daya, V kali I, atau I kuadrat kali hambatan, dan seterusnya. Ini ya. Jadi selain tujuh besaran pokok itu merupakan besaran turunan. Kenapa ilustranya seperti ini? Karena di besaran turunan itu ada tujuh besaran pokok. Kombinasi dari tujuh besaran pokok. Selanjutnya, kita diskusi terkait besaran gerak, yaitu ada namanya istilah GLB dan GLBB. GLB ini gerak lurus beraturan, GLBB ini gerak lurus berubah beraturan. Nah ini kita belum bahas sampai sini ya, untuk bertemu kali ini. Jadi kita masih di besaran gerak secara umum. Nah sebelum kita beranjak ke besaran gerak, akan saya jelaskan terkait vektor ya. Vektor. Karena di besaran fisika ini itu pasti mengimplementasikan untuk analisanya dengan vektor. Vektor adalah sebuah besar yang memiliki arah. Ya kayak mas-mas-mas jalan kemana? Kecepatan plus 100 km per jam. Nah kalau ada tanda plus, minus itu menunjukkan arah. Apalagi kalau sudah dua dimensi, apalagi tiga dimensi. Vektor digambarkan sebagai panah dengan menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya. Panjang garisnya itu merupakan besar vektor itu sendiri. ini ya contohnya. Vektor, kita ambil contoh kecepatan. Vektor kecepatan itu lambangnya ini, V, bar, ini bacanya ada topinya, topinya ada bar atau tanda panah. Dengan panjang vektor dinyatakan sebagai ini. Jadi, kalau ini itu pasti komponen sumbu X dan sumbu Y. Ini nilai vektornya. dengan nilai panjangnya, panjang garis vektornya itu berapa sih? Cara-carinya ini. Yaitu V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Jadi, ini penjelasan dari vektor kita cari nilai besarannya. Besarannya itu nilai V1 kuadrat komponen X ditambah V2 kuadrat komponen Y di akar hasil penjumlahannya. dinyatakan dengan harga mutlak dari vektor kecepatan. Ini harga mutlak. Karena main besaran itu pasti positif nilainya. Makanya kenapa dinotasikan sebagai harga mutlak. Terus, selanjutnya dari vektor tadi, misalnya diketahui nilai vektor ini ya. Nah, kalau tadi kan sudah diketahui nilai V1 dan V2. Kalau ini hubungan antara besaran vektor, jadi semisal yang diketahui itu besarannya saja dan sudutnya, bagaimana cara mencari V1 dan V2? Kalau ini kan yang diketahui vektor V itu sendiri ya. Yang terdiri dari V1 dan V2. Kita ilustrasinya itu seperti ini. Jadi yang tadi V bar itu kan sama dengan V1 komponen I, komponen I itu ini ya, X ya. J itu komponen Y, K itu komponen Z untuk tiga dimensi. Ditambah V2 komponen J. Nah, tadi kan diketahui ini ya. Kalau sekarang yang diketahui itu besarannya yaitu ini. Yang kita lihat itu magnitude-nya nilai panjang vektornya itu sendiri dan sudutnya yang diketahui. Nah, bagaimana cara mencari V1 dan V2 itu ini. Jadi panjang vektor dapat dikaitkan dengan sudut teta yang dibentuk oleh vektor dan sungguh X positif. Jadi untuk mencari V1 dan V2, kalau tadi ini kan sudah diketahui ya, yang tidak diketahui itu sudutnya. Kalau ini yang diketahui itu sepanjang vektornya dan sudutnya, bagaimana cara mencari proyeksi V1 dan V2. Jadi dari hubungan ini, cos teta, cos teta kan kok bisa dapat ini gimana Pak? Nah, cos teta itu cos samping miring. Sin itu sindemi, sin depan miring. Tan itu tan desa, tan depan samping. Nah, ini untuk mudah menghafalkan. Cos itu cos sami, cos samping miring. Sin demi, sin depan miring. Tan desa, tan depan samping. Jadi cos teta itu samping dan miring. jadi V1 dibagi besar panjang vektor yaitu magnitude dari V. Jadi V1 sama dengan perkalian antara panjang vektor dikalikan dengan cos teta. Jadi yang diproyeksiakan ke sumbu X ini V1 sama dengan nilai besaran panjang vektor dikalikan cos teta. Ini yang ini ya. terus untuk V2 ini yang V2 yaitu kalau untuk V2 yaitu sin karena kan sin demi sin depan miring. Nindalikan saya sin depan sudut dan miring yang kemiringan. Makanya diambil sin sin teta itu sama dengan sin depan sin depannya itu V2 miringnya itu panjang busurnya. Panjang vektornya. Sehingga V2 sama dengan perkalian antara sin teta dengan besar panjang vektor. Yaitu V2 sama dengan besar vektor dikalikan sin teta. Ini sin ya. Ada ketinggalan S-nya. Terus untuk mencari sudut hubungan sudut ini sudut memang sudah diketahui yaitu untuk hubungan sudut dengan V2 itu gimana? Yaitu dengan tan desa tan teta yaitu tan depan dan samping yaitu tan depannya itu V2 ini depannya kan V2 terus dibagi miring sampingnya yaitu V1 yaitu V2 per V1 tan desa depan samping depannya itu V2 sampingnya itu V1 jadi V2 per V1 sehingga teta sama dengan untuk sudutnya itu inverse dari tang perbandingan V2 dibagi V1 baik itu ya untuk vektor ya ini sering digunakan ya antara analisanya jadi harus benar-benar paham untuk kita belajar materi selanjutnya nah yang pertama yaitu posisi semua orang pasti semua zat atau apapun itu pasti ada posisi ya posisi posisi itu memang sangat penting entah itu posisi lokasi mas banya dimana dan sebagainya itu pasti kita memiliki posisi terdetiknya gak hanya posisi jabatan saja namun juga posisi dimana kita berada nah posisi bisa dalam garis lurus jadi dia berupa dua dimensi sorry satu dimensi yaitu sumbu X saja jadi lurus itu ya kalau gak ke depan ke belakang atau kanan kiri sehingga sumbu X jadi satu dimensi jadi bisa plus kalau plus itu ke kanan atau ke depan minus itu ke kiri atau ke belakang posisi dua dimensi kalau berarti ini ada sumbu Y nya jadi bisa ke kanan kiri atau ke atas bawah posisi tiga dimensi nah itu udah X Y dan Z posisi tiga dimensi dapat dinonatikan sebagai berikut yaitu ini lambang dari posisi bebas ada yang melambang kalau R ini gabungan untuk tiga dimensi yaitu R bar sama dengan I X ini X I ini melambangkan ini ini X nilai di sumbu X J Y ini nilai di sumbu Y KZ ini nilai di sumbu Z R bar adalah vektor yang pangkalnya di pusat koordinat dan ujungnya di posisi kedua jadi pangkalnya di pusat koordinat di titik 0 dan ujungnya terserah dimana posisinya nah di ujungnya itu adalah posisi ini dimana X adalah komponen vektor R dalam arah sumbu X Y komponen vektor R dalam arah sumbu Y dan seterusnya jadi untuk mencari panjang vektor kalau tadi kan mencari panjang vektor dua dimensi X Y untuk tiga dimensi itu sama dengan hukum Pitagoras karena dia saling tegak lurus ini kan nilai R terhadap sumbu X tegak lurus sumbu X dan Y kan Pitagoras terus dengan Z juga Pitagoras makanya karena komponen saling tegak lurus sehingga nilai R atau nilai panjang panahnya ini berapa itu adalah magnitude dari vektor R jangan salah baca vektor R sama dengan akar dari nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itulah nilai panjang vektor untuk tiga dimensi selanjutnya nah ini pertanyaan nah ini ceritanya saya atau siapapun dari Malang menuju ke Berlin Jerman harusnya kurang ke sini Jerman di sini ini Polandia Belandan ada tiket nih atau mau dilanjut ke Berlin ke Jerman ini ada dua jadi pesawatnya itu ke ini ke Tokyo dulu jadi dari Malang nggak ada ya Malang harusnya ke Surabaya dulu terserah asumsi kita Malang ke Malang Surabaya terus baru ke Tokyo ini muter gini karena ada le apa bencana nel ini ya ada badai sehingga dia muter pesawatnya ya kesini terus transit di Tokyo setelah itu lanjut lagi ke langsung direct ke Berlin aranya ini jejaknya ya pertanyaannya adalah mana perpindahan mana jarak tempuh ada yang tahu nggak mana yang perpindahan mana yang jarak tempuh yang warna biru itu yang apa yang jarak tempuh atau perpindahan yang merah itu yang mana ada yang taruh mas perpindahan yang merah pak nah bentar ya siapa tadi mas Faisal ya iya bentar saya sambil nyatuh juga ya 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 makasih benar ya jadi yang perpindahan itu yang warna merah yaitu Malang to Berlin ya jadi dia posisi awal jarak posisi awal sampai posisi akhir jadi ditarik garis lurus nah ini perpindahan nah jadi dia tarik garis lurus emang faktanya pesawatnya muter-muter ya ke Surabaya dulu ke Jepang dulu baru ke Jerman Berlin nah kalau untuk jarak tempuh total jejak pesawat itu berjalannya jadi dihitung jaraknya yaitu dari Malang Surabaya muter ini bukan lurus juga namun lewat Papua lewat Samudera Pasifik ya benar Pasifik terus ke Tokyo China dan seterusnya sampai menuju Berlin nah ini total namanya jarak tempuh kalau perpindahan posisi awal sampai posisi akhir dikurangi posisi awal jadi yaitu garis lurus dari posisi akhir ke posisi awal itu perpindahan ini sampai salah keperah makanya jarak tempuh itu udah pasti lebih besar atau sama dengan perpindahan bisa aja sama dengan perpindahan kalau pesawatnya lewat sini lurus tapi gak ada kalau pesawat lurus pasti dia muter-muter tergantung medannya atau transitnya jadi gak ada pesawat lurus misal kalau pesawatnya lurus jadi jarak tempuh dan perpindahan sama makanya hubungan antara perpindahan dan jarak tempuh adalah jarak tempuh selalu nilainya sama sama dengan atau lebih besar dari perpindahan ini ini ilustrasi aja ini ada kapal udah gak zaman kalau mau naik kapal itu kalau pesiar seliling jalan-jalan baik kita lanjut ke perpindahan tadi udah overview gambaran terkait perpindahan dan jarak tempuh makanya kalau gini semisal yang perpindahan hitung perpindahan dari Malang Jepang Berlin balik lagi ke Malang perpindahannya berapaan? 0 kalau titik awal dan akhirnya sama jadi perpindahannya 0 dia gak berpindah kalau yang dianalisa sama sampai balik sempat keluar saya kemarin pas kelas reguler soal ada si A bergerak dari titik A ke B terus balik lagi ke titik A berapa hitung perpindahannya berapa? jawabannya gak ada yang benar jawabannya yang benar itu harusnya 0 karena dia balik lagi jadi ibarat kita analisanya hanya di titik awal sampai titik akhir yang ditanyakan karena titik akhirnya sama dengan awal sehingga dia seakan-akan tidak berpindah makanya perpindahannya 0 kalau jarak tempuh baru ditotal langsung ke perpindahan langsung ke perpindahan adalah posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir sehingga rumus perpindahan adalah sederhana yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal ini saya contohnya langsung 3 dimensi saja kalau 3 dimensi paham untuk 2 dimensi dan 1 dimensi harusnya lebih mudah diketahui posisi awal posisi awal benda R1 secara 3 dimensi yaitu di sumbu X 8 sumbu Y 10 sumbu Z itu minus 15 satuannya meter jangan lupa untuk fisika ini kalau ujian atau apapun itu satuan pentingnya makanya kenapa awal-awal kita belajar satuan dan besaran kalau gede satuannya itu sudah salah karena ini tidak tahu apa ini satuannya walaupun lambangnya benar nah benda bergerak dan posisi menjadi R2 ini di posisi yang kedua yaitu untuk sumbu X nya min 5 sumbu Y nya 20 sumbu Z nya 0 jadi dia di titik sumbu Z 0 jadi kalau tidak ditulis gini tandanya 0 pertanyaannya adalah berapakah faktor perpindahan serta besar perpindahan benda tersebut dari posisi R1 ke R2 pertama kita cari perpindahan benda pertama benda yaitu delta delta ini kan selisih lambang dari selisih delta dari R21 yang ditanya adalah perpindahan dari posisi awal dan air karena rumusnya posisi akhir terlebih dahulu dikurangi posisi awal makanya ditulis R21 yaitu sama dengan R2 dikurangi R1 beda lokasi R1 kurangin R2 itu juga pasti nilainya berbeda karena ini vektor jadi sangat sensitif terhadap plus dan minus kalau salah jawabannya salah walaupun besarannya sama nanti pasti nilainya ini plus minusnya yang berbeda jadi perpindahan adalah jarak akhir kurangin jarak awal yaitu R2 kurang R1 R2 nya ini min 5 plus 20G dikurang R1 nya yaitu 10I plus 10G min 15K terus untuk penjumlahan pengurangan untuk bilangan ini 3 dimensi yang dijumlahkan dikurangkan itu masing-masing kelompok jadi ada kelompok I atau kelompok X C kelompok Y K kelompok Z bukan total semua jadi sesama I ibarat 2 bebek ditambah 3 ayam yang dijumlahkan sesama jenis yaitu ayam sama ayam bebek sama bebek begitu sama ini ya saya masih menemukan juga dijumlahkan total semua min 5 ditambah 20 yaitu 15 15 apa bingung ini beda kok jenisnya ini bebek ini ayam dan seterusnya ya sesama bebek sesama I sesama J sesama K untuk sesama I yaitu min 5 dikurangi 8 sesama J 20 di minus plus 10 yaitu min 10G terus untuk yang K disini kan 0 ya jadi ditulis 0 ya harusnya ini ya makanya kenapa enggak saya bagi kadang masih ada typo ya ini harusnya 0 dikurangi kan ada yang salah ya 0 dikurangi min 15 jadi hasilnya disini plus ya oke ini typo tadi tadi untuk yang komponen K yang R2 ini kan 0 jadi 0 di minus min 15 ya bukan langsung 0 dikurangi 15 salah ya karena disini kan minus kan masih dalam kurungnya 0 dikurangi minus 15 jadi 0 kurangi minus 15 untuk komponen K yaitu minus ketemu minus jadi positif yaitu plus 15K ini 20 kurangi 10 10G min 5 min 8 min 13I sampai hilang minusnya ini ya oke ini posisi perpindahannya untuk besarannya ya tinggal dicari masing-masing kuadrat dijumlahkan baru di akar ketemunya 49 akan 494 bisa langsung dihitung langsung atau disederhanakan monggo satuannya jangan lupa me meter selanjutnya itu jarak tempuh jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lain tadi ya saya bedakan mana itu jarak tempuh dan mana itu perpindahan jadi makin banyak destinasi yang dilalui suatu benda itu makin panjang jarak tempuhnya ya bahkan bisa perpindahannya 0 kalau balik lagi ke posisi awal baik itu ada yang tanyakan untuk jarak tempuh dan perpindahan kira-kira sudah jelas ya dengan ilustrasi gambar tadi lebih lebih mudah kalau pelajari gambar gini ya visual itu lebih mudah daripada tulisan gini nah kecepatan selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata dan laju rata-rata nah ini ada bedanya ya apa itu kecepatan rata-rata itu didefinisikan untuk mengukur berapa cepat benda itu berpindah ya jadi dia untuk daya ukur berapa cepat itu benda itu berpindah nah kecepatan merupakan besaran faktor ya karena dia berpengaruh ke arah karena kalau positif itu ke depan atau ke kanan atau ke atas kalau minus itu ke kiri ke bawah atau ke belakang kecepatan tergantung pada perpindahan karena kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan benda dan lama waktu benda berpindah jadi bukan jarak tempuh jadi disini sudah beda jadi kecepatan atau velocity itu sama dengan jarak perpindahan dibagi lama waktu benda itu berpindah atau disini delta r21 dibagi delta t contoh ya untuk ada benda pada saat t1 waktu pertama yaitu 2 detik jadi ke detik pertama 2 detik itu posisi sebuah benda adalah x1 yaitu 10 meter jadi ini saya anisinya tidak 3 dimensi jadi anisinya satu dimensinya sumbu x saja jadi sumbu x kalau gitu kanan kiri kalau kanan positif kiri negatif jadi x1 sama dengan 10 meter setelah itu dia bergerak sampai ke detik ke 6 bukan dalam waktu lama 6 detik detik ini kan posisi awal pun sudah detik ke 2 posisi ke 2 itu detik ke 2 yaitu 6 detik ini posisi detik pertama itu 2 detik posisi kedua 6 detik posisi benda itu berpindah ke min 2 meter jadi ke titik koordinat min 2 untuk sumbu x negatif pada saat t3 itu detiknya yaitu detik ke 12 waktunya 12 detik atau waktunya sudah 12 detik posisi benda itu x3 sama dengan 12 meter pertanyaan berapa kecepatan rata-rata benda selama berpindah dari waktu 1 ke waktu 2 t2 ke t3 dan t1 ke t3 untuk yang pertama berpindahan benda t1 sampai t2 yaitu kita cari delta x21 perpindahan dari posisi 1 ke 2 atau x21 sama dengan x2 dikurangi x1 posisi air kurangi posisi awal posisi airnya x2 karena analisinya kita 1 ke 2 x2 nya minus 2 minus nya diikutin juga jangan 2 nya aja yang dimasukkan jadi minus 2 dikurangi x1 nya itu 10 yaitu min 2 kurangi 10 yaitu min 12 meter jadi dia lokasinya di koordinat min 12 kecepatan rata-ratanya adalah v21 sama dengan perpindahan dibagi selisih waktu perpindahan tadi kan min 12 selisih waktunya yaitu detik ke 2 t2 dikurangi t1 t2 nya 6 t1 nya 2 sehingga 6 kurangi 2 4 min 12 dibagi 4 yaitu min 3 satunya jangan lupa meter per detik terus perpindahan dari posisi 2 ke posisi 3 yaitu kita cari perpindahannya yaitu x3 dikurangi x2 x3 nya 12 x2 nya minus 2 sehingga 12 dikurangi minus 2 yaitu 14 meter kecepatan rata-ratanya yaitu perpindahan dibagi selisih waktu t3 dikurangi t2 14 dibagi 12 kurangi 6 yaitu 6 14 dibagi 6 hasilnya 2,33 meter per detik jadi dari sini kita sudah bisa analisa dari titik 2 ke titik 3 dari kecepatan titik 2 ke 3 sama kecepatan 1 ke 2 yaitu kecepatan 2 ke 3 itu lebih cepat yang lebih cepat itu dari 1 ke 2 karena 3 ini manajemen mengindikasikan bahwa arahnya ke kiri berlawanan kalau ini ke kanan baik yang terakhir yaitu perpindahan dari titik 1 ke titik 3 kita cari perpindahannya yaitu x3 min x1 12 kurangi 10 yaitu 2 meter kecepatan rata-ratanya perpindahan dibagi selisih waktu t3 minus t1 yaitu 2 dibagi 12 min 2 sama dengan 0,2 meter per detik jadi dia lebih lambat ini cepatannya yang paling cepat itu yang ketika posisi 1 ke 2 oke ini kecepatan rata-rata bagaimana laju rata-rata kalau laju rata-rata kalau dalam bahasa Inggris itu namanya speed makanya kalau di di sepeda motor atau di mobil itu namanya speedometer yang ke detik itu bukan kecepatan namun lajunya makanya kalau di mobil berapa kecepatan mobilmu bukan ya yang benar itu berapa laju mobil makanya kalau di apa ini kecepatan maksimal harusnya yaitu laju maksimal 40 kilometer per jam untuk laju rata-rata dia tergantung pada jarak tempuh jadi dia merupakan bersaran skalar skalar itu apa dia gak pengaruh sama arah kalau tadi kan vektor kecepatan laju ini skalar merupakan nilai yaudah skala nilai positif gak ada nilai negatif karena kalau negatif itu menunjukkan arah ini gak menunjukkan arah sama sekali jadi dia hanya sebuah nilai saja makanya disebut dengan skalar berskala laju 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 rata-rata adalah rasio berbandingan antara jarak tempuh jangan sampai salah ketika ditanya berapa laju rata-rata berapa kecepatan laju rata-rata adalah jarak tempuh total jarak tempuh dibagi waktu tempuh karena jarak tempuh umumnya lebih besar daripada besar perpindahan yang sudah saya terangkan tadi maka laju rata-rata itu pasti lebih besar daripada besar kecepatan rata-rata oke itu dulu ya awal pergala ini mungkin saya masih yang belum yang berat-berat jadi masih awal jadi yang ringan-ringan dulu aja ada yang tanyakan atau sudah cukup jelas ini review ulang mata kuliah mata pelajaran fisika di SMA SMK MA ada yang tanyakan atau sudah jelas ya presensi monggo jangan lupa di isi di link yang sudah saya share gimana ada yang tanyakan atau sudah jelas semua nah masih ringan ini jelas baik mungkin itu dulu pertemuan awal fisika dasar untuk jurusan mesin elektro dan sipil kalau ada yang tanyakan monggo feel free di grup tanya jangan PM langsung di grup aja jadi biar teman-teman lainnya bisa memantau untuk latihan soal itu bukunya sudah saya share tadi di grup nah ini ada bahasa Inggris ada dua yang saya gunakan terus sama versi Indonesia itu saya gak berani ambil jadi ini saya ambil dari yang langsung ahlinya profesor di fisika murni dan teknik ada di ITB belionya mungkin next time saya atau dosen-dosen lisma buat buku ini untuk membantu mas-mas dan banyak untuk belajar versi Indonesia kalau yang mau belajar yang udah jago bahasa Inggrisnya atau mau belajar bahasa Inggris juga monggo yang versi Inggris kalau saya sebenarnya ada versi yang Inggris ya itu dulu terima kasih kita tutup kalau gak ada pertanyaan kita tutup dengan doa ke virtual majelis semoga mas-mas dan banyak tetap dijawabkan dari corona dan diberi kesehatan yang melalui sebuah nama talah dan keberikan selalu menyertai kita semua berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Subhanakumullahumma wabiyamdika Asyadallah ilaha ilaha astagfirullahaladzim dari saya harusnya Mas Dasain yang mimpi doa tadi gak apa pertemuan selanjutnya nanti ya dari saya karena ada kurang mohon maaf dan selamat mengganti kelas selanjutnya dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum